Realisasi investasi sejatinya memberikan dampak berganda bagi masyarakat, baik yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak. Dalam kurun 10 tahun terakhir, pemerintah mendorong investasi di bidang hilirisasi sektor tambang. Selama ini, peningkatan nilai tambah tidak terjadi. Ekspor barang mentah menjadi andalan. Kebijakan Presiden Jokowi Dodo untuk meningkatkan nilai tambah pun dijalankan. Hilirisasi dilakukan di berbagai komoditas tambang seperti nikel hingga bauksin. Jumlah tenaga kerja, aktivitas di sekitar proyek hilirisasi hingga nilai tambah bagi pelaku bisnis pendukung menggeliat. Badan Pusat Statistik mencatat, setidaknya ada dua provinsi yang mendapat keuntungan dari kebijakan hilirisasi nikel, yakni Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kedua provinsi tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada 2023, dengan besaran Maluku Utara 20,49 persen dan Sulawesi Tengah 11,91 persen. Berkah hilirisasi nikel juga dirasakan oleh pelaku bisnis yang jauh dari wilayah operasi tambang dan fasilitas penghiliran. CV Trigama Teknik Mandiri, vendor workshop permesinan yang berada di Kabupaten Bekasi, dipercaya sebagai subkontraktor proyek smelter di Pulau Obi. Prinsipal CV Trigama Teknik Mandiri, Yonatan Pandu Kristanto, mengaku mendapatkan proyek untuk membuat barang-barang dari stainless steel untuk kebutuhan mes karyawan. Yang kita kerjakan di sana kita support untuk pengadaan atau barang-barang yang seperti tadi saya sampaikan fabrikasi stainless. Jadi barang-barang yang membutuhkan pengerjaan ataupun bahan baku dari stainless itu yang kita kerjakan, seperti meja, rak-rak, kemudian juga tempat sayur. Karena di dalam perusahaan pertambangan itu ada area yang memang diperuntukkan untuk base camp atau tempat tinggal para pekerja. Otomatis untuk mendukung daily support di sana, kita membuat atau kita set up dapur dan kantin untuk para pekerja-pekerja tambang yang ada di sana. Yonatan bersyukur program hilirisasi memberikan efek positif untuk bisnisnya. Padahal workshop permesinannya jauh dari lokasi proyek smelter nikel. Dirinya berharap proyek-proyek hilirisasi tidak sekedar di komoditas nikel agar makin banyak efek berganda yang dapat dirasakan pebisnis kecil menengah di tanah air. Saya sangat apresiasi, sangat bersyukur pemerintah dengan adanya hilirisasi ini. Artinya kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah tetapi sudah jadi bahan jadi. Nah untuk mengolah bahan jadinya ini kan perlu banyak support, perlu banyak dukungan bahkan dari perusahaan-perusahaan. Nah melihat tempat yang cukup jauh apalagi di remote area pulau terpencil sehingga dibutuhkan perusahaan-perusahaan yang dari Jawa ini untuk bisa mengerjakan pekerjaan di sana. Nah kita ya apresiasilah dengan program pemerintah ini dan kita berharap juga tidak hanya di area pertambangan nikel ini tetapi untuk semua jenis pertambangan itu bisa dibuat hilirisasinya. Artinya kita tidak hanya sekedar menghasilkan mineral mentah tetapi bisa menjadi mineral yang sudah siap pakai, siap digunakan dan itu akan tentu memperbesar devisa negara kita. Selain penghiliran nikel yang sedang didorong, pemerintah juga mendorong penghiliran bauksit. Belum lama ini smelter bauksit yang memproduksi alumina milik BUMN pun diresmikan. Hal ini merupakan proyek strategis mengingat untuk memproduksi aluminium, bahan baku alumina masih impor. Beroperasinya proyek ESGAR yang merupakan kolaborasi antara PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Aneka Tambang TBK di Kalimantan Barat menandai dimulainya babak baru penghiliran bauksit. Tetapi visi bapak itu kita pegang penuh komitmennya karena kalau sampai nanti jadi pak semuanya itu akan bisa menghemat devisa 3,5 miliar dolar per tahun dari pengurangan importasi aluminium secara signifikan. Yang kedua ada penciptaan output dari sisi keekonomian sekitar 150-an triliun lebih. Dan kemudian kalau kita menganalisa pak, perhitungan penambahan lapangan kerja karena nanti bahan bakunya kita buat di sini mungkin bisa sampai total sampai di industri hilir pak ya di luar kami itu bisa 90 ribuan. Jadi sungguh suatu nilai tambah yang sangat besar. Jadi mimpi dan visi bapak kita dukung penuh. Terintegrasinya fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit yang diperkirakan menelan investasi hingga 3,84 miliar USD itu tak hanya berpotensi menciptakan penghematan devisa negara tetapi juga diakini akan menciptakan output ekonomi dengan nilai fantastis. Jadi pertama memang saat ini kita masih impor alumina sebanyak 1,2 juta, sangat masing. Dengan 1 juta yang dihasilkan SGR ini kita sisa 200 ribu. Kemudian kita langsung lanjut lagi fase 2. Jadi kita mau mandiri nih, kita nggak ketergantungan untuk impor, itu yang pertama. Yang kedua industri aluminium ini pemenuhannya masih banyak impor. Tadi yang disampaikan Pak Presiden 56%. Jadi market share inalum masih 43-44%. Dengan bahan baku yang ada di domestik dan kita punya limpahan mineral bauksit juga yang ada di Indonesia, kita semuanya bisa proses sendiri nih. Bauksit diproses di alumina di Indonesia, alumina diproses di nejada aluno juga di Indonesia juga. Jadi semuanya ada di sini. Harapannya ini meningkatkan daya saing. Dan ini juga meningkatkan kompetitiveness kita, nggak hanya di domestik tapi juga di global. Sehingga pemenuhan kebutuhan aluminium yang secara prioritas harus kita penuhi, ini kita bisa lakukan segera. Itu prioritas kita. Di sisi hulu, sebelumnya hasil tambang bauksit diekspor. Dengan adanya smelter ini, produksi bauksit PT Aneka Tambang TBK sepenuhnya akan diolah menjadi alumina di proyek SGR. Jadi di sini kita buktikan bahwa kita dengan adanya pengintegrasian daripada bauksit, Jadi rantai bisnis bauksit di Indonesia ini, bauksit yang antam produksi ini disupply ke smelter grid alumina PT BI ini, nantinya ini akan menjadi bahan baku buat aluminium dari PT Inalum. Jadi kalau kita lihat ya, bauksit itu menjadi alumina, ini ada pertambahan nilai sekitar 4-5 kali tergantung dari harga tentunya. Bauksit dari alumina. Bauksit menjadi alumina. Tapi nantinya untuk menjadi aluminium, itu akan sekitar di kisaran 16 kali. Jadi betul-betul besar sekali pertambahan nilainya. Inilah yang membuat proyek ini akan menjadi kebanggaan, tapi juga menunjukkan bahwa semua nilai tambahnya itu akan dari Indonesia. Kedepan, semoga banyak proyek-proyek hilirisasi yang dilakukan, tentunya tidak terbatas di sektor pertambangan saja. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Jokowi Dodo. Jokowi berharap momen transisi ke pemimpinan tidak akan memutus semangat hilirisasi. Apalagi tema keberlanjutan diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Lima? Belum. Batu bara, belum jadi gas, DME? Belum. Saya kira masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Terima kasih telah menonton!